Saya adalah orang yang objektif Tidak memihak Namun dalam konteks edukasi hukum Kepada masyarakat saya harus bersuara Coba kita dengar pendapat Raffli Harun Yang berkeberatan soal Mayor Teddy Yang dilantik sebagai Sekretaris Kabinet beberapa waktu lalu Oleh Presiden Prabowo Subianto Menurutnya harus mengunduhkan diri dari teknik aktif Mayor Teddy sebagai Sekretaris Kabinet Jelas kan? Masa saya dimarai gara-gara ngomong begini? Atau kemudian dikriminalkan Dia tidak pensiun Padahal dalam Undang-Undang nomor 34 itu Yang hanya dimasuk kita ini aktif Satu, kantor Menko Polkam Dua, kantor Kementerian Pertahanan Ketiga, kantor Lemhanas Keempat, kantor Wantanas Kelima, kantor SAR Keenam, Sekmil, Sekretaris Militer Presiden Ketujuh, BNN Kemudian kedelapan, Mahkamah Agung Limited Mungkin ada yang ke-9 Tapi yang jelas limited Perbatas Nggak bisa seenaknya masuk-masukkan perwira aktif Tiba-tiba untuk Memperbaiki kesalahannya dibilang Ini jabatan di bawah menteri Di bawah menteri juga nggak boleh Tapi di bawah menteri kok Diumumkan berbarengan dengan menteri Saya kira ini tim hukumnya gimana? Ke-53 kan dia diumumkan Besoknya dilantik berbarengan dengan wakil menteri Kesalahan-kesalahan ketiga adalah Tidak menggunakan diri Saya mau melihat aturan hukum secara komprehensif Dilantiknya Mayor Teddy bagi saya Tidak ada yang dilanggar dalam konteks aturan Oleh karena itu saya merujuk pada pasal 2 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 85 tahun 2014 Tentang tenaga profesi tentara nasional Indonesia Yang bertugas di luar institusi Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia Atau TNI Mengapa harus mengundukkan diri dari TNI? Coba kita Baca sama-sama Pasal 2 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 85 tahun 2014 Menyatakan bahwa Prajuri TNI yang mempunyai kemampuan Di bidang keahlian atau kompetensi khusus Yang akan melaksanakan penugasan atau praktik di luar institusi Kemhan dan TNI Berdasarkan kebutuhan dan permintaan dari A. Instansi pemerintah B. Instansi non-pemerintah D. Atau mandiri Pertanyaannya Mengaparkan sejawat Refilin Harun Mempersoalkan keberadaan Mayor Teddy Menduduki posisi sebagai Sekretari Kabinet Prabowo Gibran Dan harus mengundurkan diri dari TNI Kalau saya pada pokoknya tidak ada kepentingan dengan siapapun Namun untuk kepentingan negara dan bangsa Dari tahun 1998 Ketika pertama kali saya ikut pemilu Saya selalu mendukungnya Dengan berusaha menjadi orang baik Minimal di internal keluarga Syukur-syukur bisa berdampak pada masyarakat sekitar Terima kasih Salam keadilan Terima kasih